Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel JG Jawa Tarot Dan untuk kesempatan video kali ini Saya membuat reading untuk Yodiak Scorpio ya Untuk Juni 2020 Dan sebelum saya mulai Saya ucapkan terima kasih ya Atas dukungan kalian Dan untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jika video ini bermanfaat Dan berguna Share ya Share dan bagilah ya Agar orang-orang juga Insya Allah kebantu dengan video-video ini ya Dan saya harap semoga video-video di channel JG Jawa Tarot ini Bermanfaat dan berguna ya Oke langsung saja kita mulai untuk reading Yodiak Scorpio Juni 2020 ya Untuk kartu yang pertama Two of one's ya Untuk kartu yang pertama ini Two of one's Jangan pernah kamu itu meragukan diri kamu sendiri ya Apalagi Kamu meragukan kemampuan kamu sendiri Ya Karena apa? Karena insya Allah Perjuangan kamu ataupun kerja keras kamu selama ini itu tidak akan sia-sia ya Jadi jangan pernah kamu meragukan diri kamu sendiri Ataupun meragukan kemampuan kamu ya Dan yakinlah Kerja keras kamu dan Perjuangan kamu itu tidak akan sia-sia Dan akan mengeluarkan hasil ya Dan selanjutnya kita buka untuk kartu yang kedua ya Two empress Insya Allah Untuk kedepannya ya Insya Allah Perubahan positif Akan kamu dapatkan Superbio ya Untuk kedepan insya Allah Perubahan positif Dan Kesejahteraan untuk masa depan kamu Insya Allah akan kamu dapatkan ya Untuk kedepannya Yang penting kamu tetap semangat Jangan pernah meragukan diri kamu sendiri Ya Dan Disarankan juga Jalinlah komunikasi kamu dengan baik dengan semua orang ya Karena apa? Karena komunikasi yang baik dengan semua orang itu Insya Allah akan mendukung kamu Untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan ya Oke selanjutnya ya Kita buka untuk kartu yang ketiga Seek of Pentagram Kebaikan kamu akan membawa kebaikan Buat kamu sendiri ya Jadi Janganlah kamu ragu untuk membantu orang lain Maka insya Allah Kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih Yang akan kamu dapatkan Ya Ringankanlah beban orang lain Insya Allah Beban-beban kamu akan Teringankan juga ya Dan Untuk keberuntungan Buat kamu ini Scorpio ya Keberuntungan kamu ini berada di interaksi sosial ya Jadi Bergabunglah Dengan interaksi sosial Insya Allah Keberuntungan-keberuntungan kamu itu berada di interaksi sosial Seperti Bergabung dengan Dem yang membantu sesama Atau apalah ya Yang penting itu Berhubungan dengan sosial Insya Allah Keberuntungan kamu itu berada di situ Dan selanjutnya Kita buka untuk kartu yang keempat Knick of Pentagram Semua itu bisa kamu dapatkan Semua itu bisa kamu lakukan ya Scorpio Asalkan kamu itu fokus Pantang menyerah Dan jujur Insya Allah Apa yang ingin kamu dapatkan Apa yang ingin kamu miliki Insya Allah Akan bisa kamu dapatkan Dan insya Allah Di setiap apa yang ingin kamu lakukan itu Insya Allah Akan berjalan dengan lancar ya Dan Jangan lupa juga Untuk tetap Meningatkan ibadah kamu ya Ya Agar di setiap langkah kamu itu Diberi kemudahan Mulai seorang pencipta alam ya Selalulah bersemangat Fokus Ya Insya Allah Kamu akan berhasil Untuk mencapai apa yang ingin kamu dapatkan Ya Scorpio ya Dan selanjutnya Kita buka kartu Klarifikasinya Yang pertama Knick of Words Ya Ini untuk kartu Klarifikasi yang pertama Untuk Scorpio Kartu klarifikasinya Yang pertama Untuk kartu yang pertama ini Ini melambangkan Apa ya Sifat Ataupun karakter Seseorang ya Seseorang yang bersemangat Aktif Dan mencintai Kebebasan Ramah Dan mempesona Ini gambaran Sifat Ataupun karakter Dari kartu Klarifikasi yang pertama Ini bisa kamu sendiri Ataupun pasangan kamu ya Orangnya yang sangat ramah Bersemangat Aktif Mencintai kebebasan Dan mempesona Juga Orangnya ramah Ya Dan selanjutnya Kita buka kartu Kartu klarifikasi Yang kedua Nah ini Kamu itu Jangan pernah Meragukan Kemampuan kamu Ya Ataupun Meragukan Diri sendiri Itu tidak baik Karena apa Karena itu Justru akan Menghambat Kemajuan kamu Scorpio ya Rintangan itu Pasti ada Tapi Jika kamu Bisa melewati Semuanya Insyaallah Akan ada Hadiah Buat kamu Ya Dan Disarankan juga Kamu itu Jangan pernah Takut Khawatir Ataupun Ragu Jika kamu itu Ingin membantu Orang lain Ya Lebih-lebih Kamu ingin Membantu Seseorang Yang kamu sayang Ya Jangan pernah Ragu Insyaallah Akan Ada Kebaikan-kebaikan Yang akan Kamu dapatkan Ya Meski Mungkin Dari beberapa Scorpio Lagi Berada Di suatu Titik Yang tidak Bisa Berbuat Apa-apa Atas Atas Apa Yang dihadapkan Kepada dia Ya Ataupun Bingung Untuk memilih Suatu Pilihan Ya Cobalah Hilangkan Rasa Ragu Kepada diri Kamu Sendiri Kamu Pasti Bisa Menyelesaikan Semuanya Kamu Pasti Bisa Berhasil Untuk Mencapai Apa yang Ingin Kamu Dapatkan Ya Asal Kamu Itu Semangat Pantang Menyerah Ya Dan Jangan Pernah Ragu Meragukan Diri Sendiri Jangan Pernah Ragu Meragukan Kemampuan Diri Sendiri Karena Apa Karena Itu Justru Akan Menghambat Kemajuan Kamu Ya Skorpio Saya Harap Kamu Selalu Bersemangat Percaya Diri Ya Percaya Dengan Diri Sendiri Percaya Dengan Kemampuan Kamu Insyaallah Kamu Berhasil Untuk Mencapai Apa Yang Dapatkan Dan Ingat Jangan Pernah Ragu Jika Ingin Membantu Orang Lain Ya Karena Insyaallah Kebaikan Itu Akan Membawa Sebuah Kebaikan Pula Untuk Diri Kamu Sendiri Ya Meringat Meringat Beban Orang Lain Insyaallah Kebaikan Kamu Sendiri Akan Teringankan Tanpa Kamu Sadari Ya Karena Kebaikan Itu Pasti Akan Membawa Kebaikan Yang Lebih Insyaallah Berbalik Kebaikan Yang Berlebih Kebaikan Yang Sangat Lebih Akan Kamu Dapatkan Jika Kamu Berbaik Berbuat Baik Dengan Orang Secara Tulus Ya Oke Selanjutnya Kita Buka Untuk Parasifikasinya Yang Ketiga Ini Bukalah Mata Hati Kamu Bukalah Mata Hati Kamu Skorpio Hargai Apa Yang Kamu Miliki Ya Hargailah Apa Yang Kamu Miliki Ya Hargailah Kemampuan Kamu Hargailah Diri Kamu Hargailah Apa Yang Sudah Kamu Dapatkan Ya Bersyukur Atas Apa Yang Sudah Kamu Dapatkan Jangan Melupakan Bersyukur Ya Karena Apa Insyaallah Jika Kita Apa Ya Jika Kita Pandai Bersyukur Insyaallah Nikmat Nikmat Yang Kita Dapatkan Itu Akan Bertambah Ya Jadi Jangan Lupa Jangan Lupakan Bersyukur Dan Menghargai Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Apa Yang Sudah Kita Miliki Dan Menghargai Diri Sendiri Ya Insyaallah Kamu Akan Mendapatkan Suatu Kebaikan Ya Dan Disarankan Juga Untuk Beberapa Sukrupio Ya Yang Lagi Jomblo Ataupun Yang Lagi PDKT Disarankan Hati-hati Ataupun Berhati-hatilah Dengan Orang Baru Yang Mendekati Kamu Ataupun Yang Dekat Kepada Kamu Yang Berhubungan Dengan Asmara Perlu Dibas Padai Dan Berhati-hati Ya Oke Cukup Sekian Dulu Untuk Reading Jodhia Skorpio Juni 2020 Kali Ini Nantikan Video Skorpio Selanjutnya Oke Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Untuk Semuanya